Hai Oke selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membuat memberikan tutorial tentang membuat robot ya membuat robot tambah coding yang seperti video saya sebelumnya tapi berdasarkan ada permintaan dari subscriber ya kita lihat dulu ini nah ini dari khanaya Adel minta tutorial yang menggunakan perpotongan MA dan stochastic oscillator Oke disini rulenya katanya entry buy atau sel berdasarkan perpotongan MA dengan penguat sinyal dari stochastic oscillator dengan level untuk open buy stochastic jika sudah jenuh di level 5 atau 10 tp nya bisa di level 50 Oke Oke jadi ini maksudnya dia akan perpotongan MA ma perpotongan tapi kondisi stochastic harus pada kondisi jenuh Oke saya paham jenuh buy jika MA perpotongan dan levelnya udah jenuh jenuh buy atau over jenuh jenuh sell oversold jadi level 5 atau 10 baru dia akan open buy dan akan close close profit itu saat di level atau 50 sekolah pun itu saat di level 50 oke ya jadi coba kita terangkum dulu nah gini jadi rulenya rule by go buy 1 MA ma berapa enaknya nih ini maaf ini contoh aja ya jadi MA nya nanti bisa diganti-ganti terserah strategi masing-masing karena ini permintaan dari subscriber tadi tidak menyebutkan MA berapa nanti bisa bisa disesuaikan diri sebagai contoh ini mungkin saya menggunakan MA misalkan MA ini aja fullnya faster MA atau MA kecil MA kecil cross dari bawah ke atas MA besar terus setelah itu kondisinya stok di posisi oversold tau kan oversold ya oversold itu jadi posisi stochasticnya di bawah ini coba saya buka mt-bat nya sekalian mt-bat nya mt-bat nya mana mt-bat 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 plastik oscilator ini standar yaitu kaperiodenya 5, 3, slowlingnya 3, 0% low high, metodenya simple, disini nih, disini berarti dia oversold atau jenuh jual saatnya dia akan berbalik ke atas kalau disini overbought atau eh overbought ya sudah jenuh beli jadi saatnya dia berbalik ke bawah contohnya ini cuman tidak bisa digunakan sendirian harus berpaduan dengan indikator yang lainnya nah disini tadi mintanya adalah di level bentar di level 10 untuk overboughtnya dan sel di level 100 oke oke kalau menurut saya jangan 100 ya mungkin kalau 10 lawannya 90 oke nanti kita kita rubah ini di levelnya diganti ini 10 90 oke di video sebelumnya kan udah jelas ya untuk membuat cross itu sudah jelas nah sekarang untuk menentukan ini untuk stokastik maka kita harus tentukan bahwa saat ini gimana mau mau saat menyentuh ini langsung kita buy dengan asumsi cross nya udah terjadi atau dia lewat dulu baru akan setelah begini maksudnya dia lewat sini terus dia balik ke sini atau seperti itu mungkin kita bikin yang simpel aja begitu menyentuh level sepuluh dia akan buy ya oke kita coba dengan terakhirnya moving average nah moving average berapa nih persilangan moving average apa sih biasanya misalkan yang kemarin yang kemarin aja 10 eksponensial persilangan dengan moving average 20 21 oke ya jadi disini maksudnya saat ini bersilangan tapi ini mengarah ke sini dia akan sell jika belum sampai ke sini maka tidak akan sell oke oke mungkin ini saya ganti stunter aja deh kalau tidak apa-apa seperti ini jelas ya jadi disini rulenya saat emang berpotongan dan kondisinya stokastiknya oversold atau overbuy maka dia akan baru melakukan aksi atau trigger terpicu oke kita buka seperti biasa webnya hewan lupa ya kom bambang-bambang suka kayak gini di home deh dah tau kan ya forexadvisor.com klik EA generator oke rule pertama MA kecil disini MA misalnya MA tadi MA10 ya MA10 MA besarnya oh maaf jangan 21 deh 50 gitu aja atau ini 21 ini 21 jadi 21 cross ke 50 maaf nih ganti dulu biar jelas 21 cross ke 50 nah ini aja tapi ini gak pernah cocok nih kayaknya ini cross tapi ini mah disini ini gak apa-apa ini contoh aja ya oke pertama kita tentukan yang pertama yaitu kondisinya dulu saat dia over dia mau buy ya berarti oversold oversold itu kondisi stokastik ada di bawah seperti ini kita bisa tentukan 10 90 atau standarnya tadi menggunakan 20 standar aja deh ini 20 dan 80 oke kita gunakan H1 disini kita ketentukan dulu cari stokastik mana stokastik nah ini stokastik ya kondisinya pertama stokastik nah ini kp route nya biar lihat disini parameter nya kp route nya 5 oke kita isi kp route nya 5 deep route nya 3 slowing 3 5 3 3 5 3 slowing 3 metode nya metode simple bisa bebas ya terserah ya metode nya simple to smi ya simple to average mode nya mode mode nya apa nih ini kali low high oh bukan mode ini seperti kita buat mscd ya jadi main sinyal mode sinyal nah ini kan ada 2 nih main sinyal mode sinyal ya main sinyal itu yang main itu yang biru sinyal itu yang red yang merah nah jadi perpotongan dari ini aja perpotongan dari biru memotong merah tet tapi nanti saat mengenai level 20 paham ya berarti ini mode gunakan main aja oh ini disini ternyata maaf ternyata disini bukan perpotongan antara dari sinyalnya tapi kita akan menggunakan main atau sinyal terserah ini mau menggunakan yang merah apa yang biru kalau saya ini mungkin gunakan yang biru aja nah biru tadi berarti ini main ya pakai main aja main nah shift ini kita kondisinya bagaimana kalau menurut saya sebaiknya terjadi over sold saat dia dia di bawah terus tapi dia balik sini tau kan jadi kondisi shift itu sudah paham ya shift tak jelaskan yang dulu pernah di video sebelumnya shift itu misalkan 1 itu berarti candle sebelum sekarang 1 candle sebelum sekarang 1 candle sebelum sekarang nah kalau 0 kalau 0 candle sekarang kalau 2 berarti 2 candle sebelum sekarang berapapun time frame nya oke berarti disini saya akan buat saat dia ke bawah candle sebelumnya di bawah dan candle setelahnya dia ke atas dia akan merupakan sinyal buy oke paham berarti kita buat shift 1 dulu shift 2 1 candle sebelumnya condition nya dia berarti di bawah kecil nah kita isi value dimana value ini adalah garis ini saya isi 20 value 20 paham ya stochastic time frame current ini maksudnya menggunakan time frame apapun yang dipasang di chart atau anda bisa tentukan ini saklek kalau diisi 15 berarti dia dipasang dimanapun dia akan membaca menghitung di period 15 ini saya pasang current bisa fleksibel digunakan di berbagai time frame nah kita bikin shift 1 nya di bawah level 20 kita add kita bikin kondisi kedua stochastic lagi ya stochastic ini kalau belum paham lihat video yang sebelumnya yang pertama ya kita isi sama 5 3 3 metodnya simple masih gunakan main nah ini kita isi shift 0 kondisi berubah jadi tadinya lebih kecil itu masih di bawah sekarang di atas di atas 20 20 paham kan arti membacanya jadi kondisi stochastic candle sebelumnya di bawah 20 kemudian candle sekarang di atas 20 ini kan berarti kan cross kan ya paham ya jadi misalkan ini sebelumnya ini sekarang berarti kan sebelumnya disini sekarang disini berarti dia akan menge cross value 20 seperti itu kalau belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya nah ini sudah selanjutnya kita isikan lagi add kondisi yang kedua yaitu perpotongan MA disini kita pilih moving average nah moving average current kita gunakan tadi peridu 21 nah saya sekalian moving average ini peridu 21 menggunakan exponential apply to close shift nya 0 jadi lihat disini ya untuk mengisikan kolom-kolom ini MA shift nya 0 modenya MA exponential MA price nya apply to close kita isikan shift 1 atau kondisi sebelum kita karena kita akan membuat cross ya nah ini mobile berarti sebelumnya dia harus di bawah MA 50 moving average MA 50 shift nya 0 terus ya ini shift 1 paham kan disini kondisi nya MA 21 di bawah MA 50 di candle satu candle sebelumnya di candle sekarang dia harusnya di atas MA 50 itu kalau kita membuat cross kita harus melakukan seperti itu close ini shift 0 moving average 50 50 masifnya 0 plus paham ya ini ya paham kan ini untuk membuat cross memang kita harus menentukan sebelum dan sesudah candle sekarang dan candle sebelum karena kita akan membentuk cross kalau kita hanya isikan misalkan ini kita hanya isikan kondisi sekarang 21 di atas 50 maka itu namanya bukan cross itu mengkondisikan hanya posisi sekarang 21 di atas 50 dia akan buy kalau seperti ini dia akan mengkondisikan cross jadi ada perpotongan tadinya di bawah 50 akhirnya 21 jadi di atas 50 jadi kan ada perubahan kan ada gini nih kayak nge-cross gitu tadinya di bawah MA 21 di bawah MA 50 di atas di cross di cross nah itu seperti ini dan ini jadi rule untuk buy kita sudah sudah punya sesuai permintaan dari kanaya Adel ya saya gak tau ini ini bagus apa enggak hasilnya saya kurang tau silahkan dicari-cari sendiri tapi secara teori benar juga karena saat cross kalau kita gak melihat kondisi itu tidak oversold atau overboard mungkin akan jadi falsinyal cuman untuk nilai-nilainya ini perlu dicari-dicari yang lebih pas dengan kombinasi antara moving average dan stokastiknya nah kendahkan lanjutnya kita bikin selnya perlu dibikin gak ya oke bikin sekalian deh selnya perlu bikin sekalian berarti kita isikan stokastik dulu maaf kita lihat lagi lupa saya tadi ini harus diisi dulu ke periodnya jadi berapa 5 3 3 SMA domain sinyalnya sinyal 1 tadinya ada di ini karena kita pengen sel ya sel itu berarti kita mau bikin saat dia dia memotong ke garis 80 value 80 dia baru akan trigger open cell berarti kita bikin candle sebelumnya ada di atas candle sekarang ada di bawah nah oke candle sebelum field 1 ya eh shift 1 artinya di atas kita pilih value oke lalu kita isikan 80 kita add lagi kita pilih stokastik lagi sama fairnya 5 3 3 sama admin shift 0 di bawah mungkin kalau kecepatan bisa diulang-ulang videonya ya dan kalau belum terlalu paham bisa lihat di video yang pertama yang di part 1 oke stokastik udah sekarang kita rule untuk kondisi untuk moving average moving average nya berpotongan tadi berapa 21 shift nya 0 MA close shift 1 tadinya di atas MA 50 moving average 50 ini shift nya 0 ya pakainya saya exponential terus kita klik add lagi jadi ini maaf tadi belum saya jelaskan ini pilihnya end ya jangan or end ini maksudnya jika ini jika ini ketemu ini ketemu ini dan ketemu kondisi semua harus ketemu mat all condition semua kondisi tepat baru dia akan bergerakan terpicu kalau cuma salah satu dia belum akan open nah average 21 0 MA close ini shift nya 0 karena sekarang berada di bawah A50 50 ini 0 MOTMA close 0 sampai miring ini oke yaudah ya stokasi sudah bisa ditambah-tambah yang lain lagi kalau mau oke jadi open buy open sell sudah terkondisikan sekarang kita mengkondisikan close buy menurut Mbak Thomas nih karena yang Adele tadi TP nya di level 50 nah ini TP ya TP level 50 ini berarti kita harus menentukan kondisinya level 50 itu ini guys ini saya tambahin lagi edit oscilator edit levelnya kita tambah lagi ya 50 nah berarti saat disini dia akan take profit nah disini kondisi juga tergantung kondisinya ingin misalkan sell nih misalkan buy nih disini buy terus dia akan take profit saat dia bergerak seperti ini atau hanya pas nyentuh 50 ini mau dari sini mantul ke sini boleh atau dari sini dari bawah ke atas nyentuh dia close dari atas ke bawah close itu tergantung coding yang kita buat disini kondisi yang kita buat disini kalau close by mungkin saya asumsikan dia akan disini open by dia akan close saat dia mencapai 50 jadi dari bawah bergerak ke atas coba saya coba bisa gak ya disini kita pilih stokastik lagi stokastik terhadapnya tadi 533 SMA domain adalah sebelumnya karena dia buy tadinya dia di bawah level 50 di bawah 50 di bawah 50 oke kan gini 50 add lagi stokastik 5 3 3 SMA domain ini shift 0 yang sekarang di atas 50 ini lebih besar dari 50 value value 50 jadi ini terjadi close by jika ini bergerak dari bawah menuju ke 50 dan menyentuh 50 dia akan close by jika ada open by tadinya nih stokastik 5 3 3 kondisinya di bawah 50 sebelumnya candle sebelumnya terus terus selanjutnya dia menuju ke 50 atau di atas 50 ini ada sama dengan ini kalau dia nempel di 50 dia close kalau ini dia harus cross 50 nya dulu jadinya nah seperti ini melewati sedikit baru dia akan ter-trigger kalau cuman nempel 50 dia belum tergantung kebutuhan ini pengen dibikin sama dengan atau lebih besar boleh monggo nah ini baik sudah kita bikin close cell nya sama kita pilih stokastik 5 3 3 SMA 2 SMA domain 1 cross cell berarti tadinya di candle sebelumnya berada di atas berada di atas 50 stokastik stokastik 5 3 3 SMA yang udah SMA main dia di bawah 50 atau bisa dibikin sama dengan ya pas sampe 150 dia langsung close oke ada aja semua one by sudah kita review lagi kalau mau kita review cek 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 kita pilih option nah ini matching number load stop loss kalau saya bisa saya beli kosong nanti biar bisa diisi manual saat input EA ini matching number bebas setelah ini ini kalau ini saya gak saya centang soalnya saya centang kurang paham dimaksudnya apa klik generate tarat jadi EA nya kan jadi tinggal anda save pilih save namanya stock value EA stock value EA save ini tinggal di copy ke mt4 atau ini juga bisa di copy paste ini bisa oke EA nya tinggal silahkan dilakukan backtest silahkan backtest sendiri backtest sendiri ya karena ini juga cross MA nya nilai nilai stock nya ngawur cuman contoh saja mungkin bisa jadi profitable mungkin bisa jadi tidak profit cuman kalau saya lihat disini kayaknya agak-agak kurang pas di settingan ini dengan MA segini 21 lawan 50 lihat saat dia cross naik dia malah saat dia cross kondisinya malah disini tidak jadi buy dong nah saat dia cross tidak jadi back mungkin ini tidak akan open karena dia harus harus ini harus harus strict harus strict nih cross dan ini disini padahal ini tidak pernah pas mungkin dengan model seperti ini tidak akan pernah open mungkin bisa diganti tidak usah ini tidak usah cross cuman saat saat dia over over sold dan MA21 ada di atas MA50 dia open dia akan open jadi dia akan mendeteksi trend dulu dengan ini dengan kondisi seperti ini trend up terus nanti dia akan membaca di kondisi over sold disini over sold saat disini dia tidak akan melakukan eh saat disini dia tidak akan melakukan open sell kenapa karena kondisi yang kita buat mengharuskan open sell adalah biru di bawah merah atau seperti ini atau candle MA21 di bawah MA50 saat MA21 ada di atas MA50 dia akan cari peluang selalu buy jadi disini dia akan buy ini tidak akan apa-apa nih buy cuman sampai disini dia akan close buy karena rule yang dibuat tadi adalah saat menyentuh value 50 dia akan close buy setelah ini close dia tidak akan buy lagi kenapa karena dia tidak menyentuh level ini sebagai pemicu utama untuk buy nah disini dia akan siap-siap buy malah dia buy dia buy kan sampai disini dia close nah disini nanti dia akan cari peluang sell saat ini mencapai stoknya mencapai 80 terus stoknya turun dia akan membuka open sell nah silahkan dicari-cari kombinasi yang tepat untuk moving average nya berapa nilai-nilai berapa stoknya berapa siapa tahu strategi seperti ini bisa berhasil oke ini buat yang request kemarin kanaya adele jadi kanaya adele minta dibuatkan stok ini kayaknya juga menjawab pernah ada yang minta stop juga pernah ada juga sih silahkan digunakan semoga bermanfaat jangan lupa ya untuk subscribe channel saya siapa tahu ada yang berguna bermanfaat selamat siang selamat trading semoga profit selalu salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax